Intro Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam menikmati hidup sehari-hari. Ada banyak orang yang tak menyukai diri mereka. Saya sering mengajar mengenai hal ini karena jika Anda tak menyukai diri Anda sendiri, Anda sedang berada pada satu hidup yang menderita. Kita semua punya banyak hal yang berbeda pada diri kita yang kita bisa benar-benar memerlukan suatu perbaikan. Meski begitu itu tidak berarti kita tak bisa menikmati diri kita ketika sedang mempercayai Tuhan untuk mengubah diri. Nikmati ajaran yang berasal dari Greenfield, South Carolina ini dan selamat menikmati perjalananmu. Malam ini saya bicara kepada Anda mengenai memiliki tingkah laku yang sehat. Pada diri sendiri, ada banyak orang yang tidak suka diri mereka. Mereka menolak diri mereka. Sebagai hasil tindakan itu, mereka memiliki hidup yang sengsara. Ketika kita sengsara, biasanya akhirnya kita akan membuat orang lain. Menjadi sengsara. Banyak orang yang tidak suka kehidupan mereka. Mereka tidak suka diri mereka sendiri. Mereka harap mereka bisa memiliki hidup orang yang lainnya. Dan mereka berharap mereka itu memiliki banyak hal yang orang lain miliki. Mereka ingin menerlihat seperti orang lain dan memiliki karunia dari orang lain. Tapi Tuhan tak akan pernah membantu Anda. Untuk menjadi orang lain, Tuhan tak akan pernah membantu Anda. Untuk menjadi siapapun. Karena Anda itu adalah siapakah diri Anda itu. Dan Anda harus berusaha dengan apa yang Anda miliki. Hal-hal berubah dan kita bertumbuh. Tapi hal itu tak akan ada artinya jika Anda tak menikmati. Diri Anda sendiri, saya menyanyakan banyak dari tahun saya. Ada banyak orang yang ketika mereka sudah menjadi sedikit lebih tua, mereka akan menoleh ke belakang. Saya sudah menyanyakan banyak waktu dari hidup saya. Alkitab katakan Anda harusnya mendengarkan pada orang-orang yang lebih tua. Dan alasannya adalah karena kami itu sudah melalui banyak hal dan harusnya kami itu lebih mengetahui. Dan tidak menyanyakan hidup untuk menunggu sampai tempat yang sempurna. Anda bisa nikmati tempat Anda berada sekarang yang sedang dalam perjalanan menuju tempat yang Anda tuju. Alkitab mengatakan Tuhan mengubah diri kita dari kemuliaan menuju kemuliaan. Tebak apa? Anda bisa nikmati waktu di antara kemuliaan itu. Apapun kemuliaan yang sedang menjadi tempat Anda, nikmatlah. Itu seperti Anda miliki. Hal yang berumur satu tahun, Anda berharap dia bisa berumur dua tahun. Dan setelah dia berusia dua tahun, dia berharap akan berusia tiga tahun. Setelah tiga tahun, dia akan berharap dia akan berumur empat tahun. Anda itu tak pernah menikmati tempat dia berada sekarang. Amin. Katakanlah, saya menyukai diri saya. Saya menerima diri saya. Saya menerima diri saya. Saya menyukai hidup saya sendiri. Dan saya menyukai hidup saya sendiri. Amin. Jika kamu tahu mengenai hal yang sedang terjadi dalam kehidupanku, kamu tak akan. Menyuruhku untuk mengatakan hal itu, saya akan tetap menyuruh mengatakan. Apa yang sedang terjadi, Anda bisa nikmati hidup Anda jika Anda putuskan untuk melakukannya. Dalam 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, Siapa yang mau mencintai hidup dan saya pikir itulah yang kita semua inginkan. Benarkan, bukankah kita itu ingin bahagia dan menikmati hidup? Bukankah semua hal yang kita kejar itu merupakan keinginan untuk bahagia? Anda pikir Anda menginginkan rumah yang baru, tapi sesungguhnya Anda ingin rumah itu karena Anda pikir. Rumah itu akan membuat bahagia dari semua hal yang kita inginkan. Hal yang benar kita cari adalah sesuatu yang kita pikir akan membuat kita bahagia. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya. Terhadap ucapan-ucapan yang menipu, meski ada banyak area mengenai lidah yang bisa kita bicarakan, Satu hal yang ingin saya sebutkan adalah Anda harus hati-hati. Mengenai bicara negatif tentang diri Anda, jangan Anda mengutuk masa depan Anda. Ayo, mungkin Anda tidak menyukai hal yang sedang terjadi di kehidupan Anda, tapi jangan mengutuk semua hal yang ada. Anda perlu mulai menganggap hal itu tidak sesulit sebagaimana mestinya. Anda perlu mulai untuk masuk dalam persetujuan dengan Tuhan dan keluar dari persetujuan dengan setan. Kita sudah cukup lama setuju dengan setan. Kita harus berhenti mengatakan apa yang setan katakan dan mengatakan apa yang Tuhan katakan. Satu Petrus tiga, ayat sebelas mengatakan, Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Anda tak akan pernah memiliki sukacita tanpa adanya kedamaian. Anda tak bisa nikmati hidup tanpa adanya kedamaian yang sebenarnya ada sebuah rumus kecil yang luar biasa. Pada Roma 14, ayat 17, yang mengatakan kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi kerajaan Allah itu merupakan tiga hal yang didaftarkan dalam urutan, dan saya percaya urutan itu harus dibangun. Kerajaan Allah adalah kebenaran, kedamaian dan sukacita dalam roh kudus. Anda mungkin katakan, Saya ingin memiliki sukacita. Anda tak memilikinya jika Anda tidak memahami kebenaran, karena Anda harus mengetahui siapakah diri Anda. Jika Anda belum mengenakan jubah kebenaran Anda, Anda tak akan memiliki roh sukacita dalam hidup Anda, karena Anda itu entah akan berdiri dengan benar di hadapan Tuhan. Karena siapakah diri Anda dalam Kristus, atau Anda akan selalu merasa buruk dan bersalah dan terhukum, Anda akan selalu berpikir mengenai apa yang Anda tidak miliki daripada memikirkan. Mengenai siapa diri Anda di dalamnya, ketika Anda mulai mengetahui siapakah diri Anda dalam Kristus, Anda bisa bergerak maju pada kedamaian. Jika Anda sudah berdamai dengan diri Anda sendiri, maka Anda bisa mulai memiliki kedamaian dengan orang lain dan keadaan di sekitar Anda. Ini semua berasal dari dalam diri Anda. Yesus hanya mengatakan, Tenanglah. Karena Dia memiliki kedamaian di dalam dirinya, Anda tak bisa mengatakan, Damailah. Beberapa orang akan mengatakan, Saya berharap saya bisa memiliki beberapa kedamaian. Saya harap kita bisa memiliki sedikit kedamaian dalam rumah ini. Anda tak punya kedamaian apapun sampai Anda mendapatkan kedamaian. Hal itu sebanding dengan kedatangan Anda. Semua yang Anda ingin untuk memiliki dalam hidup Anda, Anda harus memilikinya terlebih dulu. Jika Anda ingin untuk memiliki tingkah laku yang benar dalam hidup Anda, Anda harus memiliki kebenaran. Sebuah wayu mengenai kebenaran yang ada dalam diri Anda. Anda harus mengetahui bahwa Anda itu punya benih dalam diri Anda yang membuat Anda bisa untuk melakukan hal yang benar dan berdiri dengan benar di hadapan Tuhan dan sebagai hasil darinya, Anda bisa bersantai dalam hidup ini, menghasilkan buah yang baik. Pohon apel itu tak harus tumbuh di bukit dan berjuang untuk menghasilkan buah apel. Pohon itu merupakan pohon apel hingga buahnya adalah tentu apel. Ya, jika Anda mengetahui Anda itu dibenarkan oleh Tuhan, maka buah Anda itu tingkah laku yang benar. Alkitab katakan dalam Yesaya 61, kita adalah pohon kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Jika Anda tahu siapa diri Anda dalam Kristus, Anda akan menghasilkan tingkah laku yang benar. Berhentilah berjuang dengan semua kelemahan Anda dan kasihilah Yesus. Pergilah kepadanya dan bersahabatlah dengannya dan percayalah pada apa. Yang Alkitab katakan, Anda akan jadi seperti orang yang Anda habiskan waktu bersamanya. Jangan berkomplot dan bergaul dengan tukang mengeluh dan tukang kompromidan. Orang-orang yang hangat-hangat kukuh dan memiliki stiker rohani dan pin Yesus bergaulah dengan orang yang bersemangat. Beradalah di sekitar orang yang akan membuat Anda merasa bersemangat, bukan orang yang selalu membuat Anda kecil hati. Anda itu bisa menyelesaikan banyak masalah Anda jika Anda mau memilih teman-teman yang baru. Saya bilang Anda bisa selesaikan banyak dari masalah Anda jika Anda memilih teman baru. Membiarkan orang lain untuk membagi hal yang melukai mereka dan berdoa untuk mereka merupakan hal yang bagus. Tetapi Anda tak perlu menjadi tempat pembuangan sampah untuk masalah seseorang. Sepanjang waktu, ada banyak yang di dunia ini yang memiliki banyak masalah dan mereka tak ingin untuk menjadi lebih baik. Saya akhirnya memahami bahwa jika saya sudah berusaha untuk membantu seseorang selama empat tahun dan mereka masih tidak tertolong, maka mereka itu tidak menginginkan bantuan dan setan hanya menggunakan mereka untuk mengisap semua kehidupan dan sukacita. Kebenaran, kasih, dan sukacita. 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 Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan Anda. Bersukacitalah dalam Tuhan dan sekali lagi saya bilang bersukacitalah ini hari Tuhan sudah diciptakan. Saya sudah bersukacita dan berbahagia. Jangan mengatakan bahwa Anda tidak menikmati hidup. Bersukacitalah dalam Tuhan dan sekali lagi saya mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saat Paulus berada dalam penjara yang dibangun di tengah-tengah caluran pembuangan kota. Dalam penjara tempat Paulus berada dulu. Dari sana Paulus bisa mengatakan sukacita. Anda bisa lakukan. Apapun yang Anda lakukan. Anda punya kemauan bebas dan Tuhan itu ada di sini. Setan datang melawan Anda. Ada tujuh cara untuk menghadapi semua itu. Apa yang dia maksudkan untuk merupakan keburukan Anda. Tuhan memaksudkan untuk kebaikan Anda. Pelajari cara membalas kata-kata setan. Dalam Petrus, ia harus mencari kedamaian. Anda tak bisa memiliki sukacita jika Anda tidak memiliki kedamaian. Kemudian hal itu dilanjutkan untuk memberitahu Anda. Apakah kedamaian itu keadaan yang tidak terganggu oleh rasa takut, gelisah, dan pertentangan moral? Dikatakan bahwa Anda harus mencari kedamaian itu dengan keinginan yang besar. Anda harus mengubah beberapa hal. Anda harus mengubah cara yang mendekati beberapa hal. Anda mungkin harus mau tidak selalu benar. Anda mungkin harus mau mengatupkan bibir Anda pada beberapa saat sebelum Anda menginginkannya. Anda mungkin tak bisa mengucapkan kata-kata terakhir Anda. Akhirnya saya merasa sangat kenyang dengan tidak memiliki kedamaian. Saya putuskan saya untuk dapatkan kedamaian itu jika itu merupakan hal terakhir yang saya lakukan. Saya tidak bisa hidup seperti ini lagi. Saya tidak akan hidup seperti ini lagi. saya sudah merasa terganggu sepanjang saya ingat sesuatu. Saya habiskan seluruh hidup saya dengan berusaha untuk melakukan sesuatu yang tak bisa saya lakukan. Apakah kalian memahaminya? Anda tak bisa membuat orang lain mengasihi Tuhan. Anda tak bisa membuat orang lain mengasihi Anda. Anda tak bisa membuat orang melakukan hal yang tidak ingin mereka lakukan. Hanya Tuhan hanya bisa mengubah hati manusia. Saya habiskan sepuluh tahun pernikahan saya dengan mencoba mengubah Dave. ketika saya tidak berusaha melakukan hal itu padanya, saya melakukan pada anak-anak saya ketika saya mungkin akan melakukannya pada teman saya juga. Akhirnya saya menemukan hal itu. Tidak membangun hubungan yang baik. Suami saya mungkin sudah berada pada garis batas untuk meninggalkan saya ketika saya menyadari bahwa tindakan saya itu menciptakan hubungan yang baik. Tuhan akhirnya memberitahu saya. Dave, bukanlah masalah. Tuhan adalah pembuat tembikarnya dan Anda tidak perlu menaruh keluarga dan teman Anda pada jenterannya. Jika Anda ingin memiliki kedamaian dalam hidup, urusilah urusan Anda sendiri. Tinggalkan orang lain sendirian. Dan berdoa. Ayolah, ini singkat tapi bagus karena saya sedang mencoba sampai pada hal yang benar-benar saya ajarkan. Jangan hanya harapkan kedamaian dengan Tuhan dan dengan sesamamu dan dengan dirimu, namun pergi dan kejarlah itu. Kita melihat tiga hubungan yang perlu untuk memiliki kedamaian, kedamaian dengan Tuhan, kedamaian dengan sesamamu dan dengan dirimu sendiri. Jika Anda tidak berdamai, dengan diri Anda sendiri, Anda tak akan pernah memiliki kedamaian dengan orang lainnya. Galatia 5 ayat 14 Sebab Seluruh Hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, jadi dari sanalah kita mendapatkannya. Dia mengatakan, setiap hal mengenai hubungan itu berasal dari bagaimana perasaan Anda mengenai diri Anda sendiri. Hubungan itu ditentukan oleh bagaimana perasaan Anda mengenai diri Anda sendiri. Jika Anda bersikap kritis pada diri sendiri, maka Anda akan bersikap kritis. Jika Anda bersikap keras pada diri sendiri, Anda juga akan bersikap keras juga pada orang lain. Jika Anda tidak mengizinkan diri Anda sendiri untuk menikmati hidup ini, maka orang-orang yang menikmati hidupnya akan membuat Anda merasa marah kepada Anda. Itu hal yang sebenarnya. Saya melalui banyak tahun dengan tidak menikmati hidup saya dan saya merasa sangat marah pada Dave karena dia bisa menikmati hidupnya. Saya ingin untuk datang dan menjadi sedih bersama. Saya sedang memberitahukan hal yang sebenarnya pada Anda. Berapa banyak dari Anda yang tahu jika Anda berada dalam suasana hati yang buruk, siapa yang menghibur Anda? Anda marah karena mereka merasa bahagia dan Anda tidak. Ya, setidak heran kalau mereka itu merasa senang karena mereka tidak mengerti apa yang kulakukan. Ayolah, hilangkan tiga laku martir itu. Apapun yang kita lakukan untuk orang-orang, kita perlu melakukan seperti pada Tuhan dan jangan berubah menjadi seorang martir dan terus mengingatkan setiap orang mengenai semua hal yang kita lakukan untuk mereka. Wow, kotbah saya ternyata cukup bagus malam ini. Buna saya selalu berharap bahwa Tuhan akan memberikan kepada saya salah satu dari pelayanan pencuci mulut itu di mana saya bisa pergi berkeliling, memberikan nubuat pada setiap orang dan memberikan mereka kata-kata secara pribadi. Tapi saya harap apa yang saya katakan sekarang tersampaikan dalam rokasi karena saya memberitahu kepada Anda bahwa saya tidak memberitahu kepada Anda semua, apapun yang tidak Tuhan beritahu kepada saya, hanya kebenaranlah yang bisa membebaskan kita. Tuhan menghadapkan saya kepada kebenaran itu. Amin. Mungkin kita ingin mengunjungi Disneyland tapi kita tak bisa tinggal di sana. Kita harus hidup di dalam kenyataan. Benar? Masalah kita bukan berada dalam diri orang lain. Masalah itu dalam diri kita. Ini bukan berada dalam keadaan sekitar kita. Masalah itu ada cara kita melihat sekitar kita. Masalah itu adalah tingkah laku kita. Bangsa Israel itu tidak tinggal di Padanggurun selama 40 tahun dalam mencoba untuk melakukan perjanjian selama 11 hari karena semua kelakuan itu ada keraguan, ketidakbersyukuran, ketidaktaatan. Ini membuat saya takjub akan semua kean itu. Jika Anda memeriksa dalam Alkitab itu seperti daftar kean. Ya, kita semua juga memiliki kean. Kita sendiri yang baru. ketetanggaan yang suka menggerutu, kesakit punggungan, kekanak-kanakan yang tidak patuh, kemiskinan. Ayolah, apa yang kita lakukan? Kita mengembara di Padanggurun ketika kita bisa tinggal di tanah perjanjian. Selama 40 tahun seperti yang bangsa Israel lakukan, kita mengeliling lagi dan lagi gunung bodoh. Oh, Tuhan. Saya tidak tahu apa yang salah dengan hidup saya. Tuhan. Saya harap, Tuhan, Engkau akan mengubah semua orang yang ada di sekitar saya dan memberikan banyak masalah kepada saya. Tuhan, jika Engkau bisa memasukanku dalam suasana yang lebih baik dan rumah yang baik, Tuhan. Jika Engkau bisa mengubah orang yang saya nikahi dan juga anak-anak saya, Tuhan. Saya akan beritahukan sesuatu. Kamu tak bisa menjadi menyedihkan dan penuh kuasa pada waktu yang sama. Saya ingin untuk bangkit. Di depan mimbar dan menjadi hamba Tuhan yang penuh kuasa selama satu jam, kemudian saya pulang ke rumah merasa kasihan pada diri sendiri dan mencoba membuat Dave merasa bersalah karena dia ingin pergi keluar dan bermain golf. Bagaimana dengan saya? Dia akan bilang kenapa kamu tidak pergi menontonnya bersamaku. Saya tidak mau. Saya tidak menyukainya. Saya tidak suka. Akhirnya saya memahami bahwa saya tidak menyukai olahraga itu, bukan? merupakan kesalahannya hingga saya akan melakukan hal yang saya sukai. Bagaimanapun juga, saya sudah memperjuangkan pertempuran yang sudah kalah. Saya terus berusaha untuk membuatnya meninggalkan olahraga karena saya tidak menyukainya dan suatu hari ketika saya sedang berjalan masuk ke dalam ruangan, saya tidak sedang melebih-lebihkan Dave sedang menonton sepak bola. Maksud saya semuanya dilakukan bersamaan. Satunya pada TV, satunya pada radio dan dia memulai stick golf-nya. Saya pikir, kamu tahu apa? Setidaknya kita itu seharusnya cukup pintar bahwa jika kita hanya membuat diri kita lelah dan tidak mendapatkan hasil apapun, maka kita sebaiknya. Mencari rencana baru, ada seseorang yang mengubah dalam hidup Anda dan Anda akhirnya siap untuk mengatakan pada malam ini, kamu tahu apa? Itu tidak akan berhasil. Semua yang akan terjadi adalah mereka membenci Anda. Saya bisa janjikan pada Anda bahwa jika Anda terus berusaha untuk mengubah orang-orang, mereka akan membenci Anda. Hanya itulah Tuhan yang bisa mengubah orang-orang. Itu tidak berarti kita itu tidak melakukan sesuatu perbaikan di waktu kita membutuhkannya. Kita hanya sedang berbicara mengenai hal itu. Kita perlu untuk memiliki kasih yang kuat. Kita perlu membawakan perbaikan ketika hal itu diperlukan. Dan saya beritahu Anda bahwa ketika Anda akhirnya menyadari bahwa Anda sedang membentur tembok, hanya Tuhan yang bisa melakukan apa yang perlu untuk dilakukan. Amin. Anda tak bisa berikan hal yang tidak Anda miliki. Jika Anda tak memiliki kedamaian, Anda tak akan bisa memberikannya. Jika Anda tidak memiliki sukacita, Anda tak bisa memberikannya. Sementara lagi, kita akan berbicara mengenai perasaan kita. Apa yang Anda sukai dan tidak sukai dari diri Anda? Apa kelebihan Anda? Apakah saya menyemangkati Anda untuk membuat sebuah daftar? Ini beberapa hal ada dalam daftar yang saya percaya merupakan suatu kelebihan. Saya nikmati dalam membuat orang merasa bahagia. Membuat orang bersuka cita itu membuat bahagia. Saya individu yang sangat fokus dan tekun. Saya menjaga diri dengan baik. Itu membuat saya merasa baik. Saya disiplin, bekerja keras, tidak malas, saya percaya. Saya cukup sensitif pada orang-orang dan kebutuhan merek. Saya pikir saya adalah orang yang perhatian. Anda bilang, baiklah. Kedengarannya tidak memiliki masalah dengan harga diri. tak ada apapun yang salah dalam mengetahui apa yang menjadi kelebihan Anda saya pembicara yang baik. Saya tidak cakap dalam keramatan mahan. Saya tak ingin orang-orang datang ke rumah saya. Saya tidak menginginkannya. Saya akan mengajak Anda makan malam. Tapi saya ingin di restoran supaya saya bisa kabur kapanpun. Saya minta maaf. Tapi banyak orang yang mengejar saya pada sepanjang waktu ketika saya di rumah. Saya ingin sendirian. Kami punya teman-teman yang datang pada satu malam dan saya memberitahu kepada orang-orang ini selamat saya sudah tinggal di sini. Selama enam tahun kalian adalah orang pertama yang pernah saya undang. Beberapa dari Anda hal itu kedengerannya benar-benar buruk. Saya tahu Alkitab mengatakan bahwa Anda itu harus bersikap ramah. Jadi saya berusaha. Saya berusaha melakukan. saya akan bertumbuh dalam area itu. Kami telah pergi bersama pasangan ini dari gereja di St. Louis. Kami telah mengenal selama 20 tahun tapi kami baru putuskan bahwa kami akan habiskan waktu bersama ketika kami. Ketika kami mulai bersama-sama mereka mengundang kami untuk datang makan malam di rumah mereka dan saya katakan ya meskipun begitu saya juga katakan saya tak janji mengundangmu ke rumahku. Tapi saya mengajakmu keluar. Saya katakan itu melakukan hal seperti itu di sebelah luar. Di dunia ini kita tidak mendapat banyak kasih yang tidak bersyarat. Ini semacam menyedihkan. Tapi itulah keadaannya. Bagaimanapun juga kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Itu berarti dia mengasihi kita tidak peduli apapun yang terjadi. Kita punya hari di mana kita melakukan hal sedikit lebih baik dibandingkan dengan hari lainnya. namun kabar baiknya adalah meskipun pada apa yang mungkin kita sebut sebagai hari kita yang tidak terlalu luar biasa Tuhan mengasihi kita Tuhan mengasihi kita Dia memiliki rencana yang baik untuk hidup kita itu tidaklah terlalu terlambat Anda tidak membuat terlalu banyak kesalahan Tuhan mengasihi Anda Jika Anda mengetahuinya hal itu akan memulihkan semua luka yang ada dalam jiwa dan hal itu akan menguatkan diri Anda untuk bisa maju ke depan. Terima kasih telah menonton!